Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kami akan mengangkat tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pulau Nias Sao Nigeho adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pulau Nias yang sampai sekarang belum diangkat menjadi pahlawan nasional Sao Nigeho lahir di desa Orahili Niaselatan Sumatera Utara Ia salah seorang tokoh pejuang yang melawan penjajah Belanda Ia menyaksikan penderitaan rakyat di bawah penjajah Belanda sejak tahun 1840 hingga 1863 Maka ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Belanda yang sewenang-wenang memperlakukan rakyat Pada tahun 1916 Sao Nigeho menjadi Raja Bawa Mataluo Kesempatan tersebut ia gunakan untuk menggalang kekuatan untuk menyerang Belanda yang saat itu sedang mengadakan sensus di desa Hiligeho Sa Nigeho melakukan pengintaian untuk mengetahui di mana Belanda mengumpulkan senjata Akhirnya ia mengetahui bahwa senjata Belanda dikumpulkan di sebuah rumah di desa Hiligeho Maka dilaksanakan pertemuan di antara pejuang-pejuang di Bawa Mataluo Banyak perwakilan menghadiri pertemuan itu Misalnya dari Bale Halu, dari Nias Tengah Solaga Tane, dari Hili Simaitane Tetapi hanya Sa Nigeho yang berani melakukan tindakan penyerangan terhadap Belanda Sa Nigeho membawa sejumlah pasukan menuju desa Hiligeho Penyerangan tersebut diketahui oleh salah seorang tentara Belanda yang hendak pergi mandi Tentara itu berlari menuju desa Hiligeho untuk memberitahukan kepada rekan-rekannya Alhasil pasukan Sa Nigeho dipukul mundur oleh tentara Belanda Beberapa hari kemudian, Belanda berniat melakukan konsolidasi kepada penduduk di desa Bawa Mataluo Namun mereka mempunyai maksud lain untuk memaksa Sa Nigeho tunduk Mereka muncul dari tiga penjuru desa dengan sejumlah besar pasukan Salah seorang tentara Belanda naik ke Omon Nifolasara untuk berunding dengan Raja Sa Nigeho Sebelumnya, pemimpin tentara Belanda telah berunding dengan rekan-rekannya Untuk membungi hanguskan desa Bawa Mataluo Bila Raja tidak tunduk Apabila ada suara letusan, maka itu pertanda Raja tidak tunduk Dan desa tersebut harus dibungi hanguskan Demi keselamatan rakyat, maka Raja menyerah kepada Belanda Dengan beberapa perjanjian yang harus dipatuhi oleh Belanda Yakni, menghapus perbudakan Menghapus cara memelihara babi di kolom rumah Dan menghapus cara penguburan yang disanggah di atas tanah Akhirnya, Raja Sa Nigeho ditangkap dan dibawa ke Gunung Sitoli Kemudian, tentara Belanda memberikan syarat kepada warga desa Bawa Mataluo Jika ingin Raja Sa Nigeho bebas Maka warga harus menyelesaikan pembangunan jalan dari Lehe sampai Lagundi Syarat yang diberikan oleh Belanda memacu warga desa Bawa Mataluo Untuk segera membangun jalan tersebut Pembangunan jalan dari Lehe ke Lagundi Dipimpin oleh Fachiako Salegu Mainamelo Menantu dari Fahoi Saudara Raja Sa Nigeho Setelah syarat itu terpenuhi Maka Sa Nigeho dibebaskan Sekitar tahun 1980 Sa Nigeho pernah masuk nominasi sebagai pahlawan nasional Bahkan, pernah ada buku yang memuat kisah peperangan di Ora Hili dan Hili Geho Lengkap dengan peran orang-orang yang terlibat Namun, hingga saat ini catatan-catatan tersebut hilang Sehingga tidak dimuat di buku-buku pelajaran Menurut Waspada Wau Sa Nigeho pantas diberi gelar pahlawan nasional Mengingat Sa Nigeho ikut berjuang melawan penjajah Belanda Demi mengenang jasa-jasanya Nama Sa Nigeho diabadikan Sebagai nama sebuah jalan di kota Teluk Dalam Nia Selatan Hingga saat ini Belum ada penghargaan dari pemerintah Yang diberikan kepada Sa Nigeho Untuk diangkat sebagai pahlawan nasional Demikianlah pembahasan kita Kali ini berkaitan dengan pejuang kemerdekaan Yang berasal dari Kulau Nias Sampai jumpa pada kesempatan lain Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton!